Ingin tahu puasa mutih untuk membalikan mantan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Tuhan yang Maha Kwasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin. Nah dari sekian banyak laku tirakat, puasa itu adalah salah satu tirakat yang paling umum dan paling mudah dijalankan. Dan dari sekian banyak puasa, puasa mutih itu adalah yang paling sering dipilih oleh sebagian pelaku, pelaku tirakat. Nah puasa mutih itu adalah puasa seperti halnya puasa biasa. Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah dari waktu imsa sampai mahrim. Dan yang paling penting itu adalah hanya boleh makan dan minum air putih saja. Nasi dan air putih saja. Nah untuk berapa harinya itu tergantung ya tirakat apa yang sedang dilaksanakan. Laksanakan siapa yang melakukan dan apa yang diinginkan. Dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Lalu apakah boleh puasa mutih itu dilakukan sendiri tanpa pendamping ataupun guru spiritual, ahli spiritual? Ya untuk jawabannya boleh-boleh saja. Asal Anda itu menguasai materi dan siap menanggung resiko. Nah jika ada pendamping, ya tentu ada yang memimping, mengarahkan, dan siap membantu jika terjadi apa-apa. Nah kembali lagi ke pembahasan. Untuk manfaat dari puasa mutih, manfaatnya itu juga banyak ya. Dan beragam sekali tergantung puasa mutih yang mana, yang dijalani. Nah berikut ini adalah beberapa manfaat ketika Anda itu melakukan puasa mutih yang pernah saya rasakan sendiri. Dan yang diceritakan oleh klien saya ataupun teman-teman pelaku spiritual yang sharing dengan saya. Nah untuk yang pertama itu adalah untuk ketenangan hati, hatin, dan pikiran. Nah setelah melakukan puasa mutih, itu banyak yang mengaku, sudah merasakan ketenangan batinnya, hatinya, dan pikirannya. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan kecerdasan spiritual dan kepekaan batin. Nah saya ulangi lagi, kepekaan batin bukan membuka mata batin, tapi bisa memiliki kecerdasan spiritual. Lalu yang ketiga itu adalah mendapatkan keistimewaan yang tidak terduga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Atau ya mendapatkan pertolongan yang tiba-tiba ketika Anda itu benar-benar membutuhkan pertolongan dari Allah SWT. Ya kalau di dalam agama atau ajaran agama saya, itu bisa disebut dengan ma'unah. Nah ketiga manfaat tersebut itu adalah yang paling umum dirasakan seseorang ya ketika selesai menjalankan lagu terakat puasa mutih ini. Dan masih ada banyak manfaat lagi ya seperti ya meningkatkan daya ingat, terus kemudian meningkatkan kecerdasan, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan melancarkan kerizikian. Bahkan ada beberapa teman saya itu juga mengaku ya, itu memiliki ya kejadukan atau kekebalan ya setelah melakukan, melakukan tirakat puasa mutih ini. Alhamdulillah. Dan manfaat ini juga bisa disesuaikanlah dengan hajat Anda. Ya seperti yang sudah Anda lihat di judul video ini ya, puasa mutih bisa digunakan untuk mengembalikan mantan Anda. Ya tentu saja bisa ya, dengan tata cara dan laku tirakat tertentu. Nah puasa mutih itu memang bisa digunakan untuk mengembalikan mantan. Ya jika Anda ingin mendapatkan panduan langsung dari saya, untuk puasa mutih mengembalikan mantan, monggo silahkan Anda bisa menghubungi asisten saya dengan Mas Adi di nomor 0811-3990-3990. Nah terakhir sebelum saya tutup video ini ya buat saudaraku semua, apakah manfaatnya langsung bisa dirasakan bahan? Ya saya kembalikan kepada orangnya ya. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang langsung bisa, ada pula yang bertahap. Atau ada pula yang tidak merasakan sama sekali. Ya puasa mutih itu bisa ya mengalami kegagalan. Bisa mengalami kegagalan. Misal Anda itu sengaja atau tidak, tahu atau tidak ya, bahwa Anda itu melakukan pantangan. Dan ketika Anda melakukan puasa mutih, nah tentu hasilnya itu tidak akan maksimal. Nah semoga bermanfaat. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan manfaat puasa mutih. Nah jika ada yang ingin ditanyakan, atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan Anda bisa konsultasi kepada saya langsung, atau menghubungi dengan Mas Adi. Untuk nomor kontaknya, nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Tekan tombol lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan update dari channel ini. Saya Baram Dhani, amit untuk diri. Wallahul mu'afiq ilaq wa mitariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.